Halo, selamat datang di channel YouTube DB Story. Sebelumnya, jangan lupa klik, subscribe, lonceng, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Karena sudah mengirim banyak sekali sulat amaran pekerjaan, tapi belum mendapatkan panggilan. Ningsi mendatangiku, terlihat dia sangat lelah, baru saja pulang bekerja. Hayati, kata Arman, kau mau coba tidak bekerja di Bandung bersamanya? Kak Arman mengajakku bekerja di sana, Kak, kataku. Iya, katanya di kantor temannya sedang mencari karyawan. Kalau kau mau mencoba, pergilah besok ke Bandung. Nanti aku beri kabar pada Arman. Dan, kata Ningsi, mau kak, aku mau, kataku. Aku dengan semangat mengemas barang-barangku. Semoga keberuntungan datang padaku. Aku mulai membaca buku-buku psikotest, karena kabarnya ada beberapa tahapan untuk bisa lolos sampai tahap akhir. Dan aku tidak mau menjeniakan kesempatan ini. Ini pertama kalinya aku mendapatkan kesempatan bekerja, walau baru tahap tes awal. Aku tiba di rumah Arman sore hari. Menungunya di depan teras karena Arman belum pulang bekerja. Aku memberi kabar pada Arman kalau aku sudah sampai. Kak, aku sudah sampai di rumahmu. Arman membalas pesanku. Oke, aku pulang sebentar lagi. Aku merapikan barang-barangku di teras rumah, menyandarkan tubuhku di tembok. Terkadang ada rasa ingin kembali ke kampung halaman bersama ayah dan ibu, melanjutkan hidupku di sana seperti kakak keduaku, Mutma Inna. Setelah lulus kuliah di Universitas Hasanuddin yang ada di Makassar, Mutma Inna memutuskan pulang ke desa, lalu menikah dengan lelaki pujaannya, membangun perkebunan teh bersama suaminya dan memiliki perternakan. Suara motor menghentikan lamunanku. Arman membuka pagar rumahnya. Hayati, maaf ya, aku lama sampainya, kata Arman. Ya kak, nggak apa-apa, kataku. Ayo masuk istirahat, aku sudah belikan kau makanan, kata Arman. Aku mengikuti Arman masuk ke dalam rumah. Kamu tidur di sini ya, Arman menunjukanku kamar yang kecil dan nyaman. Ya kak, terima kasih. Aku ingin mandi dulu ya kak, kataku. Ya, mandi dulu saja. Kalau sudah, kau makan dulu ya, kata Arman. Ya kak, kataku. Aku membersihkan diriku. Terasa sangat lengket, karena di bus sangat penuh dan panas. Demi menghemat uang, aku menggunakan bus ekonomi tanpa AC. Setelah selesai, aku makan bersama Arman. Hayati, besok kau sudah harus siap jam 7 pagi ya. Nanti aku antar ke kantor temanku sebelum aku bekerja, kata Arman. Ya kak, kataku. Pakai pakaian yang rapih. Jangan lupa, siapkan alat luismu. Jangan bikin aku malu. Karena aku mengatakan kepada temanku kalau kau anak yang cerdas, kata Arman. Iya kak, aku akan berusaha sebaik mungkin, kataku. Selesai makan, aku mencuci piring. Membersihkan sedikit rumah Arman, agar besok saat kami pergi, rumah sudah rapi. Aku tiba di lobi perkantoran, memberikan surat lamaran kepada resepsionis, dan menulis nama aku di buku pengunjung. Aku menarik nafas pelan, lalu mengembuskannya. Ibu Nur Hayati? Ibu Nur Hayati? Aku berbalik ke arah suara itu. Aku tidak menyadari kalau aku yang dipanggil, karena belum terbiasa dipanggil dengan sebutan ibu. Iya bu, kataku tersenyum. Silahkan masuk, ibu sudah ditunggu oleh pangga, kata resepsionis. Baik bu, kataku. Aku tidak menyangka aku langsung diterima bekerja, dan mulai minggu depan aku sudah bisa mulai bekerja. Aku melewati beberapa tes dan mewawancara oleh dua orang, yang kupikir aku masih harus melewati beberapa tahapan lagi. Aku pulang dengan perasaan bahagia. Saat tiba di rumah, Arman, aku membersihkan diri. Memasak seadanya karena bahan makanan di kulkas Arman sangat sedikit. Sepertinya Arman lebih sering membeli makanan jadi. Setelah selesai mengisi perut, aku membersihkan rumah Arman sampai benar-benar bersih. Walau rumah Arman termaksud bersih, ditinggali oleh pujangan seorang diri. Tapi untukku masih kurang bersih dan rapih. Matahari mulai terbenam. Suara motor Arman sudah terdengar. Aku membukakan pintu untuknya. Wah, kincong sekali rumahku, Hayati, kata Arman. Iya kak, tadi aku tidak ada kerjaan. Jadi aku membersihkan rumahmu, kataku. Terima kasih ya, jadi nyaman sekali rumahku. Bagaimana tadi tesnya, tanya Arman. Lancar kak, aku diterima dan minggu depan sudah bisa mulai bekerja. Aku menceritakan pada Arman semua yang kulalui tadi di kantor. Alhamdulillah, akhirnya kau mendapatkan pekerjaan ya. Ini aku bawa makanan untukmu, kau pasti lapar, kata Arman. Iya kak, terima kasih. Kak, besok-besok aku memasak saja, biar aku ke pasar beli bahan makanan, kataku. Apa kau tidak kecapean, kata Arman. Enggak kak, justru aku bingung tidak ada kegiatan, kataku. Yaudah, besok kamu bisa menggunakan sepeda ke pasar di depan komplek. Ini uangnya, kata Arman. Kau bilang saja mau makan apa, nanti aku buatkan, kataku. Oke. Kesokan harinya, setelah Arman pergi bekerja, aku berangkat ke pasar. Segar sekali udara di Bandung pagi hari. Orang-orangnya pun lebih ramah. Sebelum pulang ke rumah, aku berkeliling komplek menggunakan sepeda. Melihat anak sekolah berolahraga di lapangan. Ada ibu dan anak kecil yang sedang berjalan santai. Sepertinya aku akan sangat betah tinggal di sini. Hari pertama aku bekerja, sebagai sekretaris. Pengalaman baru untukku. Aku senang mendapatkan banyak ilmu baru, dan merasa sangat beruntung mendapatkan atasan yang sangat baik. Walau masih muda, atasanku terlihat cerdas, berwawasan, dan profesional. Hayati, hari ini kita akan ke proyek yang ada di Subang. Kamu sekalian belajar ya, kata Pak Daryl atasanku. Baik, Pak, kataku. Aku diajari mempersiapkan setiap berkas yang dibutuhkan oleh Mbak Dina, sekretaris Pak Daryl, terdahulu. Mbak Dina akan resign karena akan melahirkan anak ketiganya. Kalau ada yang nggak kamu pahami, tanyakan saja ya, jangan sungkan, kata Mbak Dina. Baik, Mbak, kataku. Ini berkas yang dibutuhkan saat di proyek nanti. Aku sudah tidak bisa ikut Pak Daryl kemana-mana, karena perutku sudah sangat besar. Kamu jangan sampai salah ya. Pak Daryl memang baik hati, tapi dia tidak suka. Ada kesalahan walaupun kecil dalam pekerjaan. Pesan Mbak Dina padaku. Baik, Mbak. Aku coba lihat dulu kalau ada yang tidak aku pahami, aku akan tanyakan ke Mbak ya, kataku. Aku membuka berkas lembar demi selembar. Aku pelajari satu persatu. Ada beberapa hal yang tidak aku pahami, dan Mbak Dina mengajariku dengan sabar sampai aku paham. Hai, Yati, ayo kita berangkat, kata Pak Daryl. Iya, Pak, kataku. Aku kira kami akan pergi bertiga dengan supir Pak Daryl. Ternyata kami hanya pergi berdua yang membuatku canggung. Supir Pak Daryl diperintahkan mengantarkan Mbak Dina bertemu dengan klien yang ada di Bandung. Ini pertama kalinya aku ada di dalam mobil berdua dengan laki-laki. Pak Daryl fokus menyetir. Aku sesekali meliliknya. Gagak sekali. Kulit yang putih dengan perawakan yang profesional dan wajah yang desteran. Aku kembali memfokuskan pandanganku ke depan. Aku takut Pak Daryl menyadari kalau aku memperhatikannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.